Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, bagaimana kabar kalian hari ini? Bapak harap kita semua ada dalam lindungan Allah SWT. Baiklah anak-anakku sekalian, pada pertemuan ke-11 ini, Bapak masih akan menyampaikan materi tema 4 tentang siang dan malam. Kemudian subtema, kegiatanku pada pagi hingga malam hari. Baiklah anak-anakku sekalian, Alhamdulillah pada minggu yang lalu, Bapak sudah membahas tema bulan dan bintang. Kali ini Bapak akan menyampaikan bahasan tentang kegiatanku pada pagi hingga malam hari. Mita bangun pukul 5.30 pagi. Mita membuka jendela. Udara pagi terasa segar. Sinar matahari masuk melalui jendela. Sinar matahari pagi terasa hangat. Sinar matahari pagi baik untuk tubuh. Setelah bangun tidur, Mita mandi dan bersiap-siap ke sekolah. Sebelum pergi ke sekolah, Mita menikmati sarapan pagi. Selesai makan, Mita ke sekolah dengan berjalan kaki. Mita masuk sekolah pukul 7 pagi. Pada siang hari, Mita pulang dari sekolah. Begitu sampai di rumah, Mita segera mengganti baju serta mencuci tangan dan kakinya. Mita makan siang masakan ibu. Masakan buat ibu terasa lezat dan bergizi. Setelah makan siang, Mita tidur siang. Mita tidur siang selama 1 jam. Tidur siang bermanfaat bagi kesehatan. Hari sudah sore, Mita meminta kepada ibu untuk bermain bersama teman-temannya. Setelah selesai main, Mita lalu mandi. Hari pun semakin sore. Akhirnya, matahari terbenam. Pada malam hari, Mita dan keluarganya makan bersama. Mita mengerjakan tugas sekolah. Mita juga mengulang pelajaran yang sudah diberikan. Pada malam hari, kita perlu istirahat. Istirahat yang paling baik adalah tidur. Aku tidur tidak larut malam. Aku tidur pukul 9 malam. Baiklah, anak-anakku, itulah penjelasan Bapak mengenai kegiatan pada pagi hingga malam hari. Sekarang tugas kalian, kalian buka buku paket halaman 71. Kalian tulis kegiatan di pagi hari, siang hari, dan sore hari. Pada hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, dan Sabtu. Kalian isi kegiatan kalian mulai dari hari Senin sampai hari Minggu pada pagi, siang, dan sore di buku paket halaman 71. Kalau sudah selesai, kalian foto lalu kirim ke Bapak. Demikianlah anak-anakku sekalian pertemuan kita kali ini. Bapak tutup dengan Billahi Taufiq wal Hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.